Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menunjukkan event hati pertama dari Azril di game Cicini Stories Oke disini Azril ada di gym teman-teman, katanya wow gym disini bersih banget ya, bikin betah latihan lama-lama nih Nah disini kita kasih hadiah juga agar poin relasinya bertambah teman-teman Nah disini Azrilnya bilang makasih banyak gitu ya Terus disini kalau kita lihat untuk poin pertemanan dengan Azril itu udah satu hati nih teman-teman Kita bisa lihat di Ciciners itu hintnya Azril setelah Relation Point mencapai 85, temui Azril di area 1 pukul 6-18 gitu teman-teman Untuk secara levelnya itu level 1 kecantikan, level 2 komunikasi, dan level 1 kecerdasan Nah disini saya sudah masuk ke dalam eventnya teman-teman Hari itu aku lagi jalan-jalan dan kebetulan ngelewat warung Bu Nina Wah rame Aku belum makan sih Masuk dulu deh Kata Ica Oke jarang-jarang gini warteg lagi rame teman-teman ya Disini kebetulan lewat gitu Ica Duh laparnya Kata Ica Bu mau pesan yang biasa satu ya Boleh sok duduk dulu Tunggu ya Aku duduk di bangku dan setelah makananku datang, aku segera melahap makanan itu Si Ica makan di warung Bu Nina juga ya ternyata Ini makanannya Kata Bu Nina Wah sudah siap lagi aja makanannya Kata Ica Makasih Bu Enaknya Aku sedang menikmati makananku ketika tiba-tiba ada tamu datang dan terdengar suara yang familiar Wah Azril nih teman-teman dengan kawan-kawannya Seperti biasa aku traktir kalian ya Bos Azril memang terbaik Ini si Azril kaya banget ya Mantap bos Aduh kalian ini keenakan ya Ditraktir terus Tau malu dong dikit Kasian Mas Azril Bayarin kalian terus Sampai ini satu Gak apa-apa mas Santai aja Mau pada pesan apa nih Ayo pada duduk Kata Bu Nina ya Nyambut mereka gitu Semuanya duduk di bangku masing-masing Dan langsung menyebutkan pesanannya masing-masing Saya mau ini Saya mau pakai itu Bu Masinya banyakin Bu Terus pakai kerang ya Kayaknya Azril kalau lebih kerang ya Tempe oreknya Bu Nah iya segitu Sebentar ya Saya siapin dulu makanannya Bu titip ya Saya tinggal dulu Nanti saya balik lagi Kata pelanggan Wartek Oke Ada yang pergi gitu teman-teman Sambil mengunya makanan Aku menatap rombongan PNS itu Tiba-tiba Aku merasakan sensasi Kupu-kupu terbang di perutku Azril Pria itu yang membantu Mengobati lukaku Pria tampan dan terkaya Di rombongan itu Sepertinya Dia masih belum menyadari Kehadiranku Pesanan mereka Akhirnya datang Satu persatu Dan Bu Nina Kembali ke dapur Untuk memasak makanan lagi Oke Mereka semua Makan dengan lahap Tiba-tiba Pak Bapak pergi aja ya Kata Tiara Wah kenapa nih Bapak nanti bikin Resah pengunjung sini Tapi ning Bapak belum makan Berhari-hari Laper Kata pengemis tua itu Oh Semua orang menoleh Dan Tiara Melihat mengusir Pengemis pekurus Yang sedang minta makan Ke Tiara Ada apa nih Nina terkejut ya Gak ada Pak Bapak nanti Bikin tamu kita Kabur semua Sambil merengut gitu Saya sambil marah-marah Gitu ya Tiara Kalau bapak gak mau pergi Saya panggil Sarpam Emang ada Sarpam Di Cisini ini Yaudah neng Kata pengemis tua itu Bapak pergi aja Pak Tunggu sebentar Kata Ica Wah Jadi pahlawan ya Kenapa neng Bapak belum makan kan Sini duduk Sama saya pak Bapak gak usah mikirin Gimana mau bayar Makanannya Kata Ica Saya bayarin Bapak ya Aduh neng Beneran ini Makasih banyak ya Aku meminta Bapak tua malang itu Untuk duduk Di sebelahku Oke Diajak duduk nih Bapak mau makan apa Apapun neng Kata pengemis tua itu Saya pesen ini ya pak Baik banget ya Kamu Ica Kata Bundina Eh nanti Bapaknya bikin masalah loh Udah kotor Bau lagi Kata Tiara Kayak gitu ya Kasian loh Bapaknya udah tua Dan lapar Kata Ica Udah deh Kalau bapaknya jadi masalah Aku yang tanggung jawab Kata Ica Udah Tiara Biar aja Kasian sih bapak Kata Bundina Tiara kaget ya Dimarahin ibunya Lagian dibayar juga kok Sama Ica Kata Bundina Aduh gak apa-apa bu Tiaranya jangan dibentak Kasian Tiara gak apa-apa ya Aku balik lagi Mesenin makanan Buat si bapak ya Oke Tiara tergiem gitu ya Malu ya Nyesek banget sih Tiara Oke disini Azril dateng Aku kembali memenuhi makanan Untuk pengemis itu Pak udah saya pesenin ya Oke Azril mendekat Nah ini untuk foto Pertama ya Untuk event hati pertamanya Azril ini teman-teman Wah disini Azril kelihatan Putih gitu ya Kulitnya dan Ya ganteng teman-teman Dan kayak humble gitu Megangin pundak Bapaknya ya Begitu aku menoleh Sebelah kanan Aku kaget melihat Azril yang tiba-tiba Sudah duduk di sebelah Penguis itu Sambil ngobrol Minumnya belum ya Tanya Azril Saya pesenin ST buat bapak ya Eh gak usah mas Makan aja cukup kok Kata penguis tua itu Ya apa-apa pak Saya yang bayarin Semua makanan bapak Makan yang banyak ya pak Ih dibayarin nih Sama Azril ya Makanan disini Enak-enak loh Nanti kalau gak Dicoba semua Bapak bisa nyesel Sambil mengedipkan matanya Iya mas Makasih ya Pengemis itu Terlihat bersyukur Dengan mata yang berkaca-kaca Aku tersenyum Melihat senyumku Azril ikut tersenyum Duh senyumnya Azril Manis banget Dalam hatinya Ica ya Makasih ya mas Neng Senyum terharu Dari pengemis tua itu ya Pengemis itu Makan dengan lahap Dan dalam sekejap Habis ludes Taper banget tuh Kayaknya Setelah makan Pengemis itu pamit Dan sekali lagi Berterima kasih Pada aku dan Azril Aku seperti Melihat Azril Memberikan uang tebal Pada pengemis itu Buat beli makan seminggu Cukup ini pak Kata Azril ya Ternyata disini Azril itu orang kaya Temen-temennya Dia ngasih uang gitu Ke pengemis tua ini Padahal kan Pekerjaannya cuma PNS Aku denger Azril berbicara Pada pengemis itu Dan pengemis itu Menangis terharu Dan berterima kasih Pada Azril Seselah beberapa lama Azril mendatangi tiara Untuk membayar Azril buruan Kata PNS 2 Ayo balik Nanti bos marah Ayo Azril Udah waktunya Kita balik Udah kalian duluan aja Aku nyusul Kata Azril Setelah teman-temannya pergi Azril duduk di sebelahku Yang sudah selesai makan Tinggal menikmati minuman Ica Tanya Azril Ada apa kak? Aku suka sikapmu tadi Jarang-jarang ada orang Yang punya hati Sebaik kamu Dan mau nolong Pengemis kayak tadi Oke disini kita dikasih Tiga pilihan Yang pertama Jangan berlebihan Yang kedua Memang udah seharusnya Dan yang ketiga Harus berbuat baik Nah disini Saya akan pilih Yang harus berbuat baik Teman-teman Jadi orang harus berbuat baik Kepada siapapun Tanpa terkecuali kak Kata Ica ya Selama aku bisa Membantu Aku akan membantu Jawaban yang bagus Aku bangga Sama kamu Kata Azril Oh iya Makanan banyak yang tadi Udah aku bayar Sekalian sama yang kamu juga Anggap aja Traktiran dari aku Kita ditraktir ya Eh jangan kak Ini Sambil ngambil dompet ya Nah ini untuk Foto kedua Dari Event pertama Event Hati pertama Azril ya teman-teman Wah disini Tangan MC Itu dipegangnya Sama Azril Menahan tanganku Jangan Ica Aku gak mau terima Tiba-tiba Ditarik gitu Tangannya Dan Dipegang gini Apa gak salting gitu ya Si Ica Yang penting Aku cuma mau Kamu tetap jadi orang baik Dan bantu mereka Yang membutuhkan Nah disini kita Dikasih tiga pilihan lagi Kasih uang paksa Pasti Atau tetap akan menjadi orang baik Nah disini kita pilih Jawaban yang paling bagus Yaitu tetap akan menjadi orang baik Aku akan tetap menjadi orang baik kak Tapi aku gak bisa Kalau kak Azril gak derima uang ini Kata Ica Jangan ya Ica Simpan uang itu buat kamu Kamu lebih perlu itu Azril Azril menggelengkan kepala Tangannya masih menahan tanganku Jantungku dan jantungku masih berdetak kencang Ya iyalah dipegang gitu teman-teman Kaget dong ya si Ica Makasih banyak ya kak Kata Ica Pasti selama aku masih bisa bantu orang lain yang membutuhkan Aku bakal bantuin Hal itu yang aku suka dari kamu Oke Azril bilang gitu sambil senjum ya teman-teman Aku juga respect sama kak Azril Kata Ica Dalam bantuin bapak gemis tadi Biarpun sebenarnya kak Azril lagi asik sama teman-teman Aku juga sama kayak kamu Kalo liat ada yang susah Aku bakal bantuin mereka dulu Aduh bisa aja nih Kak Azril ya Tadi juga aku udah makan dan cuma ngobrol biasa sama teman-teman Bisa dilanjutin di kantor juga kok Kata Azril Makasih ya kak udah bantuin pengemis yang tadi Kata Ica Gak perlu makasih sama aku Kata Azril Aku menatap tanganku yang masih dipegang Azril Masih dipegangnya teman-teman ya Kak tangannya He he Iya maaf Terlalu asik tadi Aku balik ke kantor dulu ya Aduh bisa-bisanya nih si Azril ya Sambil terlihat sembarut merah di wajahnya Jadi dia tuh Kayak ya Malu gitu teman-teman ya Terlalu asik katanya bisa aja nih ngelesnya ya Sampai ketemu lagi Ica Kata Azril Sampai ketemu lagi juga kak Jarang-jarang aku nemu orang yang kayak kamu Kata Azril Senang liatnya deh Aku jadi pengen kenal kamu lebih Kata Azril Hah enggak kok kak Kata Ica Lagian memang udah seharusnya kita membantu mereka yang kesusahan Itu yang aku suka dari kamu Aku enggak bisa lama-lama lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kata Azril Ya kak kata Ica Oke jadi itu dia tadi teman-teman untuk event hati pertamanya si Azril ya Dia tadi ya bantu pengemis teman-teman ya Oke kita lihat foto tadi di ccgram teman-teman Nah ini yang pertama disini ya Wah disini Azril kelihatan ya ganteng gitu dan Yang humble senyumnya manis gitu teman-teman ya Pegangin pundak bapak pengemis tuanya Ya pasti Para cewek-cewek ya Kelapak-kelapak gitu Sama Kelakuannya si Azril ini teman-teman Ya kalian bisa nyaih sendiri lah ya Nah ini untuk foto keduanya Disini Azril megangin tangannya si MC gitu Yang benteng-benteng ganteng gitu ya Dipegang gitu di tangannya ya Si MC juga nggak nolak gitu teman-teman Oke jadi itu teman-teman untuk event hati pertamanya Disini kita coba lihat untuk pesan WA dari Azril Setelah event hati pertama Halo Ica Eh Kak Azril Kamu baik deh Ica Aku kagum aja ternyata hati kamu baik Bisa aja nih Kak Azril Terima kasih ya Kak Azril juga baik kok Oke sampai nanti ya Ya Kak Azril Oke teman-teman Jadi itulah dia tadi Event hati pertama dengan Azril di game Cicini Stories Atau kita mulai PDKT-an dengan Azril ya teman-teman Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax